Rencana pemerintah menerapkan sistem kerja work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara menuai sorotan masyarakat. Ada yang mendukung kebijakan ini sebagai solusi polusi udara, ada juga yang mempertanyakan mengenai kinerja para ASN. Tuju, karena kita kutuai sekarang makin polusi makin banyak ya tingkat polusi dan kayaknya sekarang dari yang waktu kemarin pandemi hybrid juga bisa. Tidak hancur ke kantor juga kita bisa lakukan dari rumah. Tapi ini berpengaruh gak sih ke kinerja dari para ASN? Enggak dong. Ini kan ASN itu kan juga fokusnya pelayanan kemasyarakat. Nah pelayanan kemasyarakat ini bisa terganggu gak sih mbak dengan adanya WFH ini? Karena kan harus gantian dong, otomasi yang mungkin 50% masuk kemudian yang 50%nya WFH, terus kemudian yang 50%nya lagi WFO, terus WFH hybrid. Ya setuju, karena pengaruh sekali terhadap transportasi yang ada, terutama ya penggunaan fasilitas pribadi ya kendaraan pribadi itu pengaruh banget. Jadi diharapkan memang menggunakan fasilitas umum itu lebih bagus, mengurangi polusi juga. Tidak setuju untuk pendapat tersebut, karena memang bagi saya ASN pada hari ini sedangkan sudah bekerja semaksimal mungkin masih saja kritikan dari masyarakat seperti itu. Apalagi kita berlakukan 50% hybrid dan di rumah seperti itu. Saya pikir secara pribadi kalau bisa ASN tetap bekerja di kantor 100% untuk masyarakat seperti itu. Terima kasih. Artinya dengan sistem WFH ini berdampak terhadap kinerja ASN ya mas? Ya, betul sekali. Saya rasa seperti itu, berdampak sekali seperti itu. Apalagi dari pandangan masyarakat umum, apalagi masyarakat awam seperti itu. Aku setuju sih, soalnya buat pergi ke kantor banyak juga yang pakai kendaraan pribadi, juga ngurangin macet. Jadi langit bisa biru lagi kayak pas waktu masih pandemi.